Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Toyota Hilux Single Cap, yang mesin baru ya, 2GD. Untuk fascia depan tetap sama ya, headlamp di sini kristal multi reflektor, yang unik di sini ada cetakan tulisan Hilux. Untuk bumper dia warna dasar plastik, grillnya juga di sini warna dasar plastik ya, krumnya cuma di emblem Toyotanya aja. Dan ini yang varian 4x2, outputnya beda di torsi, untuk tenaga sama, 149 PS, cuma yang 4x2 torsinya 35 KGM. Kalau yang 4x4 kan dia 40,8 KGM, ada basenya, untuk ruang mesin di sini sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam. Untuk harga dia 243 juta, untuk kontak marketingnya bisa cek di description. Jadi ini mobil dengan mesin 2GD termurah ya. Untuk peleknya di sini, pelek kaleng, mara silver juga, dengan ban Bristen R623. Untuk profil bannya, ini ya, 20570 R15. Di samping ada emblem Hilux ya, unik ya di pintu ya, bukan di sisi depan. Karena di sini ada sand fendernya, spion warna dasar hitam doff, antena yang model short pull di tengah depan. Handlenya model tarik, warna hitam doff juga. Kita lihat ke interior. Untuk door trim, masih hard plastik, semuanya full black termasuk door handle, masih engkol juga. Sekeliling speaker dia, yang black glossy. Ini juga sebenarnya audio-less ya. Jadi itu dudukannya aja ya. Cup holder, ada door pocket. Ini yang transmisi manual. Di sini ada tuas pembuka tanky, kap mesin. Ini semua masih full dummy, termasuk start stop. Kuncinya kayak gini. Masih belum ada remote-nya juga. Dan di sini ada cup holder. Bahan dashboard, hard plastik. Speedo juga dia minimalis ya. Karena cuma ada trip A, trip B aja di bawah sama order. Sekarang kita coba start up ya. Ambil injek pedal kopling ya. Backlight-nya warna biru sih, tetap cantik. Setirnya, ini setirnya sama banget kayak Fortuner, cuma polos. Belum ada audio steering switch maupun tombol MID. Di kiri sini, wiper juga belum intermittent. Yang di kanan sini, saklar headlamp. Pengaturan setir, dia tilt. Belum teleskopik. Tapi tetap ada jam digital loh. Dengan backlight yang warna biru yang cantik gitu. Ada hazard. Cuma tadi nih, audio-less, gak ada head unit. Tapi ini tetap finishing-nya cantik ya. Black glossy. Ada indikator passenger airbag-nya juga tetap ada. Di sini ada... Ini blower-nya aja ya untuk fan-nya. Cuma belum ada kompresor AC-nya ya. Jadi cuma kayak kipasangin aja. Tapi gitu-gitu pengatur arah semburannya lengkap loh. Sampai kaca depan untuk front divogar. Ini open-close air-nya. Ada power outlet. Ada laci penyimpanan terbuka. Ini semua ada mi tombol. Transmisi dia manual. 5-speed part brake disini. Mechanical. Joknya ini vinyl ya. Dan di belakang sini ada tempat penyimpanan nih. Headrest-nya juga disini yang model fix. Seatbelt disini masih kelihatan tonjolannya. Hand grip fix. Sun visor sisi penumpang depan dia polos. Ada lampu baca di tengah sini. Sepian tengah day night view. Sun visor sisi driver dia ada card holder. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Laci-nya tetap atas-bawah ya. Cuma ini nggak bisa jadi cooler box. Karena ditutup. Kalau yang di Fortuner kan bisa jadi cooler box. Di bawahnya laci ada pengunci. Dia nggak self-opening. Standar. Ini layout dari door trim-nya. Untuk pengaturan kursi driver. Standar ya belum ada lap register. Rem belakang trommel. Ini ada pengait juga di deck-nya. Tapi dia belum flat deck. Masih ada tonjolan roda. Ini desain stop lamp-nya. Masih bohlam ya. Ada emblem-nya Hilux. Dia belum ada damper belakang yang tipe single cap. Tidak ada logo triple ellipse. Tapi di sini tulisan Toyota. Dan untuk buka dek belakang. Mesti narik bersamaan kiri-kanan. Nggak ada handle sendiri di tengah. Ini desain dari belakangnya. Untuk muffler dia di sisi kanan. Banser juga di sini. Kaca belakang juga belum ada rear defulger. Tadi baru ada front defulger aja. Serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Airbag sisi penumpang depan juga di sini bisa di non-aktifkan. Dan di sini juga ada cup holder. Oke. Sekian video saya mengenai. Toyota Hilux Single Cap 2GD 4x2. Terima kasih sudah menonton.